Di langit di atas kuil Dewa Naga, lusinan aura yang sangat menakutkan menyebar. Dewa Naga, ekspresi suetudan yang lainnya berubah drastis. Apa yang sedang terjadi? Para Dewa Naga tidak bisa mendeteksinya. Suge Mingjun mengerutkan kening dalam-dalam saat perasaan tidak nyaman yang kuat muncul di hatinya. Wuss! Dengan Longji memimpin, lusinan Kaisar Langit Agung muncul dalam sekejap, masing-masing dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Seorang ahli klan Dewa Naga besar, mereka akhirnya sampai di sini. Melihat lusinan Kaisar Langit Agung para Dewa Naga, Hairless dan yang lainnya sangat gembira dan memiliki keinginan untuk mengaum ke langit. Apakah Dewa Naga begitu menakutkan? Sebenarnya ada begitu banyak Kaisar Langit Agung. Liu Qing yang tercengang, wajahnya penuh ketakutan. Sungguh, sangat menakutkan, Beidou Yan dan yang lainnya ketakutan. Kaisar Naga berkata dengan bingung, apakah mereka Dewa Naga? Aura garis keturunan yang sangat kuat. Suetu, Suge Mingjun, kamu cukup berani, kata Longji dingin, setiap kata dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Mundur, Suetu tiba-tiba meraung. Setelah pertempuran sengit, kekuatan suci mereka sangat terkuras, dan mereka tidak lagi mampu menghadapi Dewa Naga. Bisakah kamu pergi? Kaisar Langit Tingkat ke-7 Longhuan berkata dengan dingin. Penghalang Dewa Naga diaktifkan, dan dalam sekejap mata, itu menyelimuti seluruh gunung kekosongan Surgawi. Suetu dan lebih dari 20 Kaisar Langit Agung terjebak di dalam penghalang. Wus! Di langit di atas asosiasi Prasasti, lebih dari selusin sosok muncul satu demi satu. Mereka semua adalah Kaisar Langit dari Dewa Naga. Tuan Muda, Kamar Dagang Alam Roh telah dihancurkan. Istana telah dihancurkan. Tidak ada yang selamat. Tuan Muda, Kediaman Guru Surgawi telah dihancurkan. Tidak ada murid yang selamat. Itu telah rata dengan tanah. Tuan Muda, Persatuan Pengrajin telah dihancurkan. Tuan Muda, Master Pavilion-Pavilion Bayangan Langit, Yinghun, terluka parah. Masih ada puluhan orang yang hidup. Tiga Kaisar Langit Agung telah dihancurkan. Para Ahli Dewa Naga melaporkan dengan hormat. Apa? Hancur? Berita duka yang tiba-tiba menyebabkan Baihun? Gu Tong Tian, Susuan, dan yang lainnya langsung gemetar dan kaku. Kesedihan dan kemarahan melonjak di hati mereka, dan mereka merasa seolah-olah telah jatuh ke dalam neraka yang gelap. Pekerjaan hidup mereka hancur dalam sekejap. Bisa dibayangkan bagaimana perasaan mereka saat ini. Kinghun, membunuh mereka semua. Bunuh Kaisar Langit Asura dulu. Feng Wuchen meraung marah. Aura pembunuhnya membubung ke langit, dan matanya merah. Ledakan. Long Kinghun menembak tanpa ragu-ragu. Dengan aura menakutkan yang dapat menghancurkan langit dan bumi, dia bergegas menuju Kaisar Surgawi Abadi dan yang lainnya dengan gila-gilaan. Aura pembunuhnya yang intens dan berat mencekik. Kakek, Kakek Penatua, Kaisar Surgawi Abadi dan yang lainnya sangat ketakutan oleh aura menakutkan Long Kinghun. Wajah mereka pucat, dan mereka sangat ketakutan. Raja Surgawi Abadi dan yang lainnya telah menghabiskan banyak energi ilahi mereka dan juga terluka. Mereka bukan tandingan Long Kinghun bahkan jika mereka berada dalam kondisi puncaknya. Tidak-tidak, Penatua yang hebat, selamatkan aku. Kaisar Langit Asura berteriak ketakutan. Sebagai salah satu dari delapan Kaisar Langit Agung, apakah kamu takut mati? Long Kinghun bertanya dengan dingin. Ledakan. Berdengung. Berdengung. Long Kinghun tiba dalam sekejap mata dan meninju dada Kaisar Langit Asura tanpa ampun. Diiringi ledakan yang keras, kekuatan mengerikan itu meledakan Kaisar Langit Asura hingga menjadi kabut berdarah. Dalam sekejap mata, Kaisar Langit Asura menjadi abu. Pembunuhan yang bagus. Pembunuhan yang bagus. Susuan meraung dalam kesedihan dan kemarahan, melampiaskan kemarahan dan kebencian di dalam hatinya. Membunuh mereka semua, Gu Tong Tian dan yang lainnya meraung. Meneguk. Long Kinghun membunuh Kaisar Langit Asura dalam sekejap. Kaisar Surgawi Abadi dan yang lainnya menelan ludah mereka karena ketakutan dan tanpa sadar mundur. Tidak ada di antara kalian yang bisa melarikan diri. Long Kinghun meraung. Aura pembunuhnya melonjak ke langit saat dia menatap Kaisar Surgawi Abadi dan yang lainnya. Wajah Sugewuji muram saat dia mengaktifkan kekuatan mengerikannya untuk menghentikan Long Kinghun. Sugewuji, kamu tidak bisa melakukan apapun padaku dengan dopelgangermu. Begitu aku memukulmu, dopelgangermu akan menghilang. Long Mitian berkata dengan dingin sambil mengaktifkan kekuatan Surgawi dan tubuh Emas Abadi miliknya. Kekuatan Long Mitian langsung menerobos ke alam Kaisar Surgawi tingkat 9. Meskipun budidaya Sugewuji lebih tinggi dari Long Mitian, seorang dopelganger tidak cukup untuk menakuti Long Mitian. Long Mitian menyerang tanpa ampun. Tetua Agung, selamatkan aku. Kaisar Surgawi Abadi berteriak ketakutan, matanya dipenuhi keputus asaan. Long Kinghun berkata tanpa ekspresi, dia tidak bisa menyelamatkanmu. Apakah dia bisa membiarkan domen hantu tanpa nama tetap hidup masih belum diketahui? Ingat, jangan memprovokasi Dewan Naga di kehidupanmu selanjutnya. Tidak, 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 Kaisar Surgawi Abadi berteriak ketakutan. Ledakan. Long Kinghun tiba dalam sekejap dan meninju. Dengan ledakan keras, Kaisar Surgawi Abadi berubah menjadi kabut berdarah dan berubah menjadi abu. Kaisar Langit Abadi, sudah mati juga. Kaisar Ming berkata dengan ketakutan, wajahnya dipenuhi keputus asaan. Kaisar Surgawi Abadi terbunuh dalam satu pukulan dan berubah menjadi abu. Kaisar Surgawi lainnya sangat ketakutan hingga mereka gemetar dan berkeringat dingin. Sugewuji dihentikan oleh Long Nitian dan tidak bisa menyelamatkan Kaisar Langit Abadi. Sugewuji bisa melawan Long Nitian hanya dengan dopelganger-nya. Ini menunjukkan betapa menakutkannya kekuatan Sugewuji. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menjadi penatua agung dari kuil Surgawi yang layak? Namun, kembarannya tidak bisa berbuat apa-apa pada Long Nitian. Ledakan, ledakan, ledakan. Berdengung, berdengung. Long King Hun menyerang dengan panik. Kaisar Langit Pemusnahan, Kaisar Langit Kematian, Kaisar Dunia Bawah, dan Kaisar Kuno dibantai tanpa ampun. Mereka semua terbunuh dalam satu pukulan oleh Long King Hun dan berubah menjadi abu. Riak energi yang mengerikan mengguncang langit dan bumi. Di depan Long King Hun, Kaisar Surgawi abadi dan yang lainnya terlalu lemah untuk melawan. Jangan, jangan bunuh aku. Kaisar Langit Bunga Matahari Surgawi memohon dengan ketakutan saat air mata mengalir di wajahnya. Long King Hun membunuh enam Kaisar Surgawi dalam satu tarikan napas dan akhirnya mencengkeram leher Kaisar Langit Bunga Matahari Surgawi. Kamu punya nyali untuk merayuku. Kamu jelek. Long King Hun berkata dengan dingin. Kaisar Langit Bunga Matahari Surgawi sangat ketakutan. Lepaskan aku, Pena Tua yang hebat, selamatkan aku. Kaisar Langit Bunga Matahari Surgawi berteriak ketakutan. Saya tidak memiliki perasaan lembut terhadap jenis kelamin yang lebih adil. Long King Hun berkata dengan dingin dan langsung membentak kepala Kaisar Langit Bunga Matahari Surgawi. Tujuh pembangkit tenaga listrik Kaisar Langit semuanya dibunuh oleh Long King Hun sendirian dalam sekejap mata. Tuan Muda, ketujuh Kaisar Surgawi semuanya telah terbunuh, kata Long King Hun dengan hormat. Long Yun, bawa orang-orang dan injak delapan kekuatan besar Kaisar Langit untukku. Bunuh tanpa ampun, jangan biarkan siapapun hidup. Feng Wuchen memerintahkan dengan keras. Ya, Tuan Muda, Long Yun menerima perintah itu dengan hormat dan segera berangkat. Kamar dagang, persekutuan pandai besi, persekutuan master prasasti, dan tempat tinggal guru Surgawi semuanya hancur. Feng Wuchen harus membalas. Tuan Muda, 29 pembangkit tenaga listrik Kaisar Langit Agung yang menyerang kuil dewa naga telah dijebak oleh kami. Suetu dan Suge Ming Jun juga termasuk di antara mereka. Pada saat ini, suara hormat Long Ji terdengar. Suge Ming Jun, tatapan dingin Feng Wuchen menyapu Suge Wu Ji dan bertanya, siapakah Suge Ming Jun bagimu? Anakmu kan? Mendengar ini, wajah lama Suge Wu Ji berubah. Tanpa menunggu Suge Wu Ji berbicara, Feng Wuchen memerintahkan, bunuh tanpa ampun. Penguasa Ilahi, Sembilan Surga, 1402 King Hun, ikuti aku kembali ke Istana Dewa Naga. Feng Wuchen berteriak. Long King Hun melambaikan tangannya dan pergi bersama Feng Wuchen. Huh, Suge Wu Ji mendengus keras dan dopelganger-nya menghilang ke udara. Long Mitian juga menghilang dan kembali ke alam hantu tanpa nama. Alam hantu tanpa nama, Dewa Naga. Suge Wu Ji tiba-tiba menjadi marah dan ingin pergi bersama yang terhormat. Suge Wu Ji, menurutmu Dewa Naga itu apa? Apakah kamu pikir kamu bisa datang dan pergi sesukamu? Kata Long Xing Chen ketika dia melihat Suge Wu Ji bangun dengan marah. Mendengar ini, Suge Wu Ji keluar dari Istana tanpa menoleh ke belakang dan berkata, Long Xing Chen, hentikan orang tua itu jika kamu bisa. Apakah begitu? Mata Long Xing Chen berkilat tajam dan auranya meledak. Dia berkata dengan dingin, kalau begitu patua, mari kita lihat seberapa kuat dirimu sekarang. Suara mendesing. Di luar Istana, Long Mitian muncul dan menghalangi jalan Suge Wu Ji. Suge Wu Ji, kamu mau kemana? Long Mitian bertanya tanpa ekspresi dan menatap Suge Wu Ji dengan dingin. Semuanya, pergi, kata Long Tian Chou. Dia kemudian melambaikan tangannya dan secangkir teh melayang. Long Tian Chou berkata dengan tenang, Tetua Agung, jika kamu ingin pergi, setidaknya kamu harus menghabiskan tehnya sebelum pergi. Suge Wu Ji melihat cangkir teh itu dan mengambilnya. Dia meminumnya dalam sekali teguk dan berjalan keluar Istana sambil mendengus. Suge Wu Ji dan yang terhormat pergi dalam sekejap dan menuju ke Dewa Naga. Pemimpin klan, kenapa kamu membiarkan mereka pergi? Suge Wu Ji mencoba membunuh Tuan Muda dan mengirim orang untuk menyerang Istana Dewa Naga. Kamar dagang spiritual, kediaman sage, dan persekutuan pandai besi semuanya hancur. Pavilion bayangan langit dan persatuan prasasti menderita banyak korban. Tuan Muda tidak akan membiarkan mereka pergi. Terlebih lagi, Suge Wu Ji akan pergi ke Istana Dewa Naga untuk menyelamatkan Suge Mingjun, kata Long Mitian cepat. Guild pedagang, tempat tinggal guru surgawi, dan guild pengrajin dihancurkan. Long Xingchen dan yang lainnya terkejut. Benar, ini adalah rencana Kaisar Langit Shuro. Dia menggunakan alasan melenyapkan para pengkhianat untuk memikat Tuan Muda ke wilayah ilahi abadi. Suge Wu Ji kemudian memasang penghalang untuk menutup wilayah ilahi abadi. Pada saat yang sama, dia mengirim orang untuk berurusan dengan kamar dagang dan kekuatan besar lainnya. Suge Wu Ji dan yang mulia mengunjungi Kuil Naga untuk menunda kami agar mereka berhasil, kata Long Mitian. Sangat mudah bagiku untuk membunuh Suge Wu Ji dan yang mulia, tapi itu pasti akan membuat yang mulia surgawi khawatir. Chen Er belum menjadi kuat, dan aku khawatir hal itu secara tidak langsung akan merugikannya, kata Long Tian Chou dengan kerutan. Karena itu, Long Tian Chou melihat ke arah Long Yuan dan berkata, Tetua ketiga, kamu dan Mitian akan pergi ke Kuil Naga dan menghentikan Suge Wu Ji. Chen Er dapat melakukan apapun yang dia inginkan. Long Yuan menganggup dan menuju ke Kuil Naga bersama Long Mitian. Desir-desir. Di atas Kuil Naga, Long Qinghun muncul bersama Feng Wu Chen dalam sekejap. Sue Tu, Suge Ming Jun, dan lebih dari 20 Kaisar Langit Agung terjebak di penghalang Dewa Naga. Beberapa Kaisar Langit Agung telah mati di tangan para Dewa Naga. Saudara Feng. Saudara Feng. Chen Er. Melihat Feng Wu Chen muncul, Ling Xiao Xiao dan yang lainnya sangat gembira. Mereka akhirnya merasa lega. Mereka masih khawatir Feng Wu Chen dalam bahaya. Panjang Kinghun. Melihat Long Qinghun, Sue Tu, Suge Ming Jun, dan ekspresi Kaisar Langit Agung lainnya berubah drastis. Keberadaan Long Qinghun sudah cukup membuat Sue Tu dan yang lainnya gemetar ketakutan. Kinghun. Bunuh Suge Mingjun. Feng Wu Chen berkata dengan sengit. Suge Mingjun. Putra Suge Wu Ji. Bagus sekali. Long Qinghun berkata dengan dingin. Dia menatap Suge Mingjun dengan mata pembunuh dan menembak tanpa ragu-ragu. Panjang Kinghun. Wajah Suge Mingjun muram. Jangan biarkan siapapun hidup. Membunuh. Feng Wu Chen berteriak dengan marah. Dia penuh dengan niat membunuh. Membunuh. Long Ji berteriak dingin dengan aura agung. Long Qinghun. Hentikan. Saat Long Qinghun menyerang, teriakan marah Suge Wu Ji datang dari langit. Aura yang sangat menakutkan menekan. Suge Wu Qi. Long Ji dan yang lainnya mengerutkan kening dan melihat ke langit. Aura yang sangat menakutkan membuat Liu Qingyang dan yang lainnya ketakutan. Mereka belum pernah merasakan aura mengerikan seperti itu. Itu hampir membuat mereka tercekik. Kekuatan mengerikan berkumpul di telapak tangannya yang layu. Suge Wu Ji hendak menghancurkan penghalang Dewa Naga. Desir. Ledakan. Long Yuan dan Long Nityan mengikuti dari belakang. Long Yuan menghadapi serangan Suge Wu Ji dengan serangan telapak tangan yang kejam. Terjadi ledakan keras, dan gelombang energi yang sangat mengerikan menyapu seluruh alam roh. Langit cerah runtuh dalam sekejap mata, dan segalanya menjadi gelap. Yuan panjang. Suge Wu Ji mengertakkan gigi dan berteriak. Dengan halangan Long Yuan, Long Qinghun telah mendekati Suge Mingjun dan membanting telapak tangannya tanpa ampun. Telapak tangan Long Qinghun yang menakutkan dengan cepat membesar di mata Suge Mingjun. Tidak. Suge Mingjun sangat ketakutan hingga dia tidak bisa bergerak. Panjang Qinghun. Beraninya kamu. Suge Wu Ji berteriak dengan marah. Ledakan. Off. Telapak tangan Long Qinghun mengenai dada Suge Mingjun. Dengan ledakan keras, kekuatan mengerikan itu menyebabkan Suge Mingjun memuntahkan darah. Tubuhnya melesat seperti bola meriam. Telapak tangan Long Qinghun sangat ganas. Hal ini menyebabkan dada Suge Mingjun amruk dan meninggalkan bekas telapak tangan yang mengejutkan. Mingjun. Suge Wu Ji berteriak panik. Hanya dengan satu telapak tangan, Suge Mingjun terluka parah. Organ-organnya hancur. Tidak diketahui apakah dia hidup atau mati. Oh, menurutku aku menggunakan terlalu banyak tenaga. Long Qinghun terkekeh. Kemudian, dia melihat ke arah Suge Wu Ji dan berkata dengan tatapan mencelah. Suge Wu Ji, kenapa kamu tidak mengatakannya sebelumnya? Kamu menunggu sampai aku menyerang. Sekarang kamu lihat. Anda tidak menarik kekuatan Anda. Panjang Qinghun. Pak Tua, aku akan membunuhmu. Suge Wu Ji berteriak dengan marah. Matanya merah dan niat membunuhnya melonjak. Suge Wu Ji menyerang dengan marah tetapi dihentikan oleh Long Yuan. Long Yuan juga merupakan kaisar langit tingkat sembilan. Meskipun budidayanya sedikit lebih lemah dari Suge Wu Ji, dia masih bisa menghentikan Suge Wu Ji. Kamu sudah sangat tua. Jangan marah. Berhati-hatilah agar kamu tidak mati karena marah. Long Qinghun terkekeh tanpa rasa takut. Desir. Ledakan. Long Qinghun melintas lagi. Tiba-tiba terjadi ledakan. Suetu memuntahkan darah dan terlempar ke belakang. Kecepatan Long Qinghun sangat menakutkan sehingga Suetu tidak menyadarinya sama sekali. Terus bunuh. Feng Wuchen berkata tanpa ekspresi, mengabaikan Suge Wu Ji sama sekali. Boom, boom, boom. Puff, puff, puff. Long Qinghun, Long Ji, dan yang lainnya menyerang dengan ganas. Metode mereka kejam dan tanpa ampun. Mereka melukai kaisar surgawi agung di bawah kuil surgawi dan membunuh mereka semua dalam satu pukulan. Dalam waktu kurang dari satu menit, 29 kaisar langit agung dibunuh oleh Long Qinghun, Long Ji, dan yang lainnya. Tidak ada seorang pun yang masih hidup. Kirimkan seseorang untuk mencari tahu siapa yang menghancurkan kamar dagang, rumah abadi guru surgawi, dan persatuan pengrajin peralatan. Aku ingin mereka mati bersamaku. Feng Wuchen berkata dengan dingin. 1403. Long Yuan, enyah. Jika Tuan Mingjun meninggal, Pak Tua akan membunuh Feng Ying bahkan jika dia harus mati. Tidak sulit bagi Pak Tua untuk membunuh Feng Ying. Melihat aura Suge Mingjun semakin lemah, Suge Wu Ji meraung marah. Oh, apakah begitu? Long Yuan tersenyum tipis dan tidak berniat pindah. Melihat ini, Suge Wu Ji tidak tahan lagi dan berteriak dengan marah. Long Yuan, Anda memaksa saya melakukan ini. Prajurit yang terhormat, turunkan pesanan. Bunuh Feng Ying bagaimanapun caranya. Suge Wu Ji, saat anak buahmu tiba, putramu sudah mati. Long Yuan tersenyum dan melambaikan tangannya untuk menghilangkan pesona Dewanaga. Huh, Suge Wu Ji memelototi Long Yuan dan segera pergi. Cedera Suge Mingjun sangat serius. Tubuh fisiknya hancur dan hanya jiwannya yang tersisa. Mingjun, Mingjun, Suge Wu Ji berteriak dengan cemas. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan ramuan penyembuh dan memberikannya kepada Suge Mingjun. Suge Mingjun terluka parah dan tidak sadarkan diri. Dia tidak bereaksi apapun. Tetua Agung, luka Mingjun terlalu serius. Prajurit yang terhormat itu mengerutkan kening. Panjang Kinghun, patua akan mengubahmu menjadi abu dengan tangannya sendiri. Suge Wu Ji menatap tajam ke arah Long Kinghun dan berteriak dengan ganas. Suge Wu Ji, bukankah aku sudah memberitahumu? Kamu sudah sangat tua, jangan marah. Anda mungkin mati karena marah. Long Kinghun mencibir dan mengabaikan ancaman Suge Wu Ji. Long Kinghun mengetahui batas kemampuannya dan tidak langsung membunuh Suge Mingjun. Dengan kekuatan Long Kinghun yang menakutkan, membunuh Suge Mingjun akan menjadi hal yang mudah. Namun, dia tidak melakukannya karena dia tahu untung ruginya. Tentu saja, jika Suge Mingjun tidak dirawat tepat waktu, dia akan tetap mati. Oleh karena itu, Long Kinghun tidak melanggar perintah Feng Wuchen. Tetua Agung, lebih penting membawa Mingjun kembali untuk mengobati lukanya. Tubuh fisiknya hancur dan lukanya sangat serius. Kata prajurit yang terhormat. Suge Wu Ji hendak membawa Suge Mingjun pergi. Jika mereka tidak bergegas, jiwa Suge Mingjun akan berada dalam bahaya. Panjang Kinghun, patua akan mengingat ini. Tunggu dan lihat saja, suara marah Suge Wu Ji datang dari kehampaan. Long Kinghun mengangkat bahu dan berkata sambil tersenyum, jangan terlalu lama mengingatnya, aku khawatir aku akan lupa. Terima kasih atas bantuanmu, tetua ketiga. Feng Wuchen berterima kasih pada Long Yuan setelah Suge Wu Ji dan Yang Mulia pergi. Tuan muda, Anda terlalu sopan. Inilah yang harus dilakukan, patua. Long Yuan tersenyum tipis dan memandang Long Tianzan dan yang lainnya. Alasan mengapa Long Yuan tidak menghentikan Suge Wu Ji adalah karena kata-kata Long Tianzhou, dan juga karena Suge Wu Ji bukanlah orang yang bisa dianggap enteng. Jika dia benar-benar terprovokasi, akibatnya akan sangat serius. Sekarang Feng Wuchen belum menjadi kuat, Long Tianzhou tidak ingin membangkitkan penguasa langit yang tertidur terlalu dini. Dia tidak ingin menunda budidaya Feng Wuchen, atau bahkan membawa bencana fatal bagi Feng Wuchen. Desir, desir. Saat itu, Su Feng dan yang lainnya telah tiba di kuil naga dari alam ilahi abadi. Tuan Feng, bagaimana kabarnya? Apakah kamu membunuh mereka? Kaisar APS adalah orang pertama yang bertanya. Feng Wuchen menganggup dan berkata, Iya. Ayah, suara menyenangkan Ling Er terdengar saat dia berlari dengan penuh semangat menuju Tian Ming. Ling Er, itu hebat, itu hebat. Melihat Ling Er, Tian Ming benar-benar lega, dan wajahnya penuh kegembiraan. Master Pavilion, bagaimana lukamu? Tian Kui buru-buru melintas di depan Ying Hun. Ying Hun menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, Saya baik-baik saja, tidak perlu khawatir. Presiden Bai, Presiden Gu, Senior Su, Tinggedewalah di kuil naga mulai sekarang. Feng Wuchen memandang Gu Tong Tian dan yang lainnya dan berkata, Terima kasih, Tuan Feng. Bai Hun dan yang lainnya mengucapkan terima kasih. Pasukan mereka telah hancur, dan tidak ada tempat bagi mereka untuk tinggal. Sekarang, mereka hanya bisa tinggal di kuil naga. Jika mereka tetap tinggal di tempat lain, nyawa mereka akan terancam kapan saja. Desir, desir. Long Yun dan yang lainnya, serta lusinan pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi, mengingat kembali. Melapor kepada Tuan Muda, kekuatan delapan Kaisar Surgawi yang agung telah dihancurkan. Tidak ada satupun yang tersisa, kata Long Yun dengan hormat. Sangat bagus, itu bisa dianggap balas dendam terhadap orang mati. Feng Wuchen mengangguk. Tuan Muda, Kaisar Surgawi abadi, dan yang lainnya hanyalah badut-badut yang tidak berarti. Jika bukan karena perintah Tuan Muda, saya tidak akan repot-repot membunuh mereka. Sampah-sampah ini bahkan lebih tidak berarti lagi bagi kuil Empyrean. Sebentar lagi, akan ada delapan badut hebat yang baru. Kaisar Surgawi, para Empyrean tidak akan mudah menyerah dalam hal kendali alam surga, kata Long King Hun dengan hormat. Aku tidak peduli dengan wilayah lain, tapi mereka bisa melupakan alam roh. Karena olah Kaisar Roh Ilahi telah dihancurkan, mereka bisa melupakan untuk melangkah ke alam roh lagi. Aku akan membunuh siapapun yang datang. Feng Wuchen berkata dengan dominan. Feng Wuchen juga telah mengatakan sebelumnya bahwa alam roh berada di bawah kendalinya. Sekarang olah Kaisar Roh Ilahi telah dihancurkan, penguasa alam roh tidak diragukan lagi adalah Feng Wuchen. Sekarang alam roh ada di tangannya, bagaimana Feng Wuchen bisa membiarkan kuil Empyrean mengambilnya kembali. Tuan Muda, bajingan Tuan Suge Wuji itu sangat licik. Anda harus berhati-hati, permusuhan dengannya akan membawa banyak masalah bagi Anda, kata Long Mitian dengan hormat. Saya tahu, kata Feng Wuchen dengan sungguh-sungguh. Luka Tuan Muda tidak ringan. Obati dulu dengan baik, Pak Tua akan kembali dulu, kata Long Yuan. Tetua ketiga, berhati-hatilah, kata Feng Wuchen dengan sopan. Setelah Long Yuan pergi, Long Mitian, Long King Hun, dan ahli Dewa Naga lainnya juga pergi satu demi satu. King Yang, persiapkan kamar untuk Master Pavilion Jiwa Bayangan dan yang lainnya. Biarkan mereka merawat luka mereka dengan baik, Feng Wuchen menginstruksikan Liu King Yang. Oke, Liu King Yang dan yang lainnya segera bersiap. Pertempuran ini bisa dikatakan memakan banyak korban jiwa. Tiga kekuatan utama dihancurkan, dan asosiasi Prasasti serta Pavilion Bayangan Langit menjadi sangat lemah. Meskipun Kaisar Surgawi Abadi dan Suetu tersingkir, kekuatan mereka sendiri melemah. Meskipun mereka telah membalas dendam, wajah Ying Hun dan Su Suan dipenuhi kesedihan. Mereka tidak bisa merasa bahagia sama sekali. Kehidupan dan kematian Su Lin tidak diketahui. Cucu perempuan Ying Hun, Dong Huang Yue, juga merupakan murid dari Kediaman Abadi Guru Surgawi. Bagaimana mereka bisa bahagia? Master Pavilion Jiwa Bayangan, Su Senior, jangan khawatir. Zui Yue dan yang lainnya akan segera kembali. Saya yakin akan ada berita, Feng Wuchen menghibur. Ying Hun dan Su Suan sedikit mengangguk. Desir, desir. Tidak lama setelah Feng Wuchen selesai berbicara, Zui Yue, Su Ilang, dan yang lainnya terbang kembali. Ada seorang pria dan seorang wanita menemani mereka. Ling Er. Yu Er. Melihat kedua sosok itu, Ying Hun dan Su Suan sangat gembira. Kesedihan di hati mereka seketika hilang. Besar, Yu Er masih hidup, Dong Huang Qing menangis kegirangan. Tuan Pavilion, Tuan Muda Su, dan Yu Er tidak berada di Kediaman Abadi Guru Surgawi pada saat itu. Saat kami pergi mencari mereka, kami kebetulan bertemu dengan mereka, kata Zui Yue dengan hormat. Ayah, adik junior, dan aku kebetulan meninggalkan Kediaman Abadi. Aku tidak menyangka Kediaman Abadi Guru Surgawi akan menemui akhir yang tragis, kata Su Lin sambil mengerutkan kening. Untung mereka kembali, Su Suan berkata dengan gembira. Besar, Yue Er, kamu masih hidup. Air mata Ying Hun mengalir. Permusuhan hari ini akan terbalas sepuluh kali lipat di masa depan. Saya harus menerobos ke alam Kaisar Surgawi sesegera mungkin. Feng Wuchen mengertakan gigi dan berkata dengan marah. Berita tentang tujuh Kaisar Surgawi yang dimusnahkan seperti bom raksasa, yang membombardir alam surga dengan ganas. Kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di alam surga sangat ketakutan. Apalagi kejadiannya terjadi di hari yang sama. Yang lebih mengejutkan lagi para penggarap alam surga yang tak terhitung jumlahnya adalah bahwa mereka adalah para dewa naga. Delapan Kaisar Langit semuanya terbunuh. Para dewa naga telah bangkit kembali. Apakah Perang Alam Surga Kedua akan dimulai? Kamar Dagang Domain Roh, Rumah Abadi Guru Surgawi. Dan Persekutuan Pandai Besi telah dimusnahkan. Persatuan Master Prasasti dan Paviliun Bayangan Langit menderita kerugian besar. Delapan Kaisar Langit terbunuh. Itu terlalu mengejutkan. Bagaimana ini mungkin? Delapan Kaisar Langit sebenarnya dibunuh oleh Dewa Naga. Apa yang sedang terjadi? Berita mengerikan itu dengan gila-gilaan melanda alam surga. Para pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya ketakutan dan bingung. Banyak yang khawatir Dewa Naga dan Kuil Surgawi akan segera melancarkan perang mengerikan kedua. Delapan Kaisar Langit telah memimpin delapan alam surga selama bertahun-tahun. Tidak ada yang berani menjadi musuh mereka. Sekarang para Dewa Naga telah bangkit kembali. Mereka melenyapkan delapan Kaisar Langit dalam satu tarikan napas. Kuil Abadi, Kuil Kematian, Kuil Suan Ming, Kuil Kaisar Roh, dan delapan kuil lainnya diratakan dengan tanah. Darah mengalir seperti sungai, memenuhi udara dengan bau darah yang memuakkan. Sejumlah besar mayat sangat mengejutkan. Terlalu menakutkan. Cara ini sungguh kejam. Semua orang di Kuil Abadi sudah mati. Pasti Kaisar Langit yang melakukannya. Saya mendengar bahwa Kaisar Langit Abadi dan yang lainnya dibunuh oleh Long King Hun dari Dewa Naga. Mereka dimusnahkan dalam satu pukulan. Melihat Kuil Abadi yang rata, ketakutan terlihat di seluruh wajah para pejuang. Di setiap sudut alam surga, kemanapun mereka pergi, mereka dapat mendengar tentang delapan Kaisar Langit yang terbunuh. Kematian delapan Kaisar Langit bukanlah apa-apa. Jika semua orang tahu bahwa 28 Kaisar Langit telah jatuh di Kuil Dewa Naga, jiwa mereka mungkin akan ketakutan. Dewa Naga akan bangkit kembali. Kami punya harapan. Itu benar, itu benar. Para Dewa Naga pasti akan mampu menghancurkan kuil yang layak surgawi. Setelah keterkejutan itu, para penggarap di berbagai wilayah alam surga bersorak. Semua orang bersorak kegirangan. Namun, setelah tiga hari, kuil yang layak surgawi tidak mengirimkan siapapun untuk mengambil aliposisi delapan Kaisar Langit. Luka yang dialami Zuge Mingjun cukup serius. Zuge Wuji masih berusaha sebaik mungkin untuk merawatnya dan tidak punya waktu untuk mempedulikan hal lain. Mereka yang tidak mengetahuinya akan berpikir bahwa kuil surgawi takut pada Dewa Naga. Dalam sekejap mata, setengah bulan telah berlalu. Luka Feng Wuchen disembuhkan Feng Suan Sui milik Feng. Delapan belas Kaisar Langit, Bai Mi, Ying Hun, dan yang lainnya juga telah pulih. Hancurnya beberapa kekuatan besar bisa dikatakan membuat kuil Dewa Naga semakin kuat. Ying Hun dan yang lainnya berkumpul di Aula Utama Kuil Dewa Naga. Tuan Pavilion Jiwa Bayangan, Presiden Gu, Senior Su, kita dapat membangun kembali Pavilion Bayangan Langit, Kamar Dagang, dan Kediaman Abadi Guru Surgawi. Alam Surga Dari Hari Kuil Guru Surgawi dihancurkan. Butuh waktu puluhan tahun atau bahkan berabad-abad bagi kita untuk mencapai level kita saat ini. Susuan menggelengkan kepalanya tak berdaya. Selain patua dan ketiga tetua, semua pandai besi lainnya di persekutuan pandai besi telah terbunuh. Tidak ada gunanya membangun persekutuan pandai besi. Bai Hun menghela nafas. Feng Wuchen berkata, semuanya, jangan berkecil hati. Selama kita bekerja sama, kita pasti bisa tumbuh lebih kuat. Dengan identitas Anda sebagai alkemis, pandai besi, dan ahli prasasti, merekrut ahli sangatlah mudah. Murid bisa saja dipelihara. Makam Surgawi memiliki banyak sumber daya. Cukup bagi Anda untuk kembali. Mendengar kata-kata Feng Wuchen, Bai Hun dan yang lainnya teringat bahwa Feng Wuchen berada di alam tingkat ilahi. Dia memiliki pencapaian yang mengerikan di ketiga bidang tersebut. Tidak sulit baginya untuk tumbuh lebih kuat. Wuchen benar. Setelah pertempuran ini, Kuil Surgawi tidak akan berani menyerang lagi. Sudah waktunya bagi kita untuk kembali. Feng Zheng Kiong setuju. Kamar dagang, persekutuan pandai besi, dan persekutuan inskriptionis sangat diperlukan. Kata Long Tianzan. Jika itu masalahnya, kami akan mendengarkan Tuan Feng dan membangun kembali kamar dagang. Gu Tong Tian memutuskan. Senior Jiang, lebih aman membangun persatuan prasasti di alam roh. Feng Wuchen berkata pada Jiang Yuya. Jiang Yuya mengangguk sedikit dan berkata, orang tua itu memiliki niat yang sama. Kami tidak akan membuat kesalahan yang sama dua kali. Jika kita ingin bertarung melawan Kuil Surgawi, kita dan Dewa Naga saja tidak cukup. Kaisar Api Es tiba-tiba berkata dengan ekspresi serius. Itu benar. Feng Wuchen berkata, kita membutuhkan lebih banyak kekuatan untuk bergabung dengan aliansi. Jika kita ingin menghancurkan megres dari ras Dewa dan Kuil yang layak surgawi, kita harus menjadi lebih kuat. Semuanya, mari bekerja sama dan satukan semua kekuatan di alam surga. Kaka Feng benar, sama seperti aliansi Dewa Naga di benua kita. Selama kita bersatu, kita bisa menghancurkan semua kekuatan jahat. Liu Qingyang berteriak, darahnya mendidih. Saat kita berada di dunia manusia, kita melalui pertarungan hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya dengan master aliansi. Bukankah kita selamat dari semuanya? Kesulitan kecil ini bukanlah apa-apa. Kaisar Merah berkata dengan percaya diri. Beidou Yan dan yang lainnya merespons dengan penuh darah dan penuh semangat juang. Tuan Feng, Istana Sage tidak lemah. Mungkin kita bisa mengikat mereka untuk bergabung dengan aliansi. Ada beberapa kekuatan di wilayah utama yang bisa diikat. Mereka juga tertindas seperti kita, tapi mereka tidak berani melakukannya. Katakan apapun. Tianxi berkata dengan hormat. Sage manor di dunia neter. Feng Wuchen mengangguk. Pavilion Bayangan Surgawi, Kamar Dagang Alam Roh, Tempat Tinggal Abadi Guru Surgawi, Persatuan Pandai Besi, dan Persatuan Prasasti mulai dibangun kembali. Liu Qingyang dan yang lainnya memasuki Pagoda Sembilan Kosmos untuk berkultivasi. Sekarang adalah kesempatan untuk memperkuat kuil Dewa Naga. Feng Wuchen awalnya berencana mengasingkan diri untuk menerobos ke alam Dewa Surgawi tingkat tengah. Namun, kamar dagang dihancurkan dan banyak harta karun dihancurkan. Tidak ada harta karun yang cocok untuk ditanami saat ini. Bahkan jika Pagoda Sembilan Kosmos tingkat ke-7 memiliki waktu lima kali lipat, budidaya Feng Wuchen tidak dapat meningkat. Tak berdaya, Feng Wuchen pergi menemui Gu Tong Tian. Harta untuk menerobos ke alam Dewa Surgawi. Gu Tong Tian sedikit mengernyit dan berkata, sayang sekali kamar dagang dihancurkan. Jika tidak, kamar dagang akan benar-benar memiliki harta karun. Harta karun apa? Mata Feng Wuchen berbinar dan dia segera bertanya. Batu Surgawi asal kekacauan. Gu Tong Tian menjawab, Batu Surgawi asal kekacauan dipelihara oleh langit dan bumi. Batu ini mengandung energi yang sangat murni dan keras yang dapat membantu ahli alam Dewa Surgawi meningkatkan budidaya mereka. Batu Surgawi asal kekacauan. Feng Wuchen sangat gembira dan bertanya dengan cemas, di mana saya dapat menemukan Batu Surgawi asal kekacauan. Batu Surgawi asal kekacauan hanya dipelihara di puncak asal kekacauan di alam neter. Banyak Dewa Surgawi sering pergi ke puncak asal kekacauan untuk mendapatkan Batu Surgawi asal kekacauan, kata Gu Tong Tian. Tidak ada waktu yang terbuang. Aku akan segera pergi ke Chaos Origin Peak. Feng Wuchen dengan cepat berkata, untuk meningkatkan kultifasinya, belum lagi alam neter, Feng Wuchen bahkan akan masuk neraka. 1405. Meningkatkan kultifasi dan memperkuat kekuatannya sudah dekat. Dalam pertempuran sebelumnya, Kuil Empirean kehilangan 28 tokoh dikdaya Kaisar Langit Agung. Suge Mingjun hampir kehilangan nyawanya. Suge Wuji sama sekali tidak akan membatalkan masalah ini. Dengan budidaya Feng Wuchen saat ini, dia sama sekali tidak berdaya untuk bersaing dengan pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi. Oleh karena itu, peningkatan budidaya tidak bisa dihindari. Tapi Feng Wuchen masih sangat jauh dari menerobos ke alam Kaisar Surgawi. Oleh karena itu, sumber daya budidaya sangat diperlukan. Setelah menemukan batu ilahi asal kekacauan, ditambah dengan pil api hati ungu berkobar tingkat siantian, dan memurnikan beberapa cairan roh yang kuat, aku pasti bisa menerobos ke alam Dewa Surgawi tahap akhir dalam sekali jalan. Feng Wuchen bergumam pada dirinya sendiri dan saat ini sedang terbang menuju susunan transmisi yang menuju ke alam neter. Pil api berkobar hati ungu memiliki efek membantu pembangkit tenaga listrik alam Dewa Surgawi meningkatkan budidaya mereka. Selain itu, ia meningkatkan satu tingkat budidaya. Efeknya sangat kuat. Xiao Xiao dan Azure Sun, mereka semua memiliki harta karun alam dalam jumlah besar untuk membantu. Masih banyak waktu. Mereka seharusnya mampu menerobos ke alam Raja Surga dalam waktu satu tahun. Feng Wuchen berpikir dalam hati. Ling Xiao Xiao mereka semua memiliki waktu berkultivasi yang cukup serta memiliki harta alam dalam jumlah besar untuk membantu. Feng Wuchen tidak khawatir budidaya mereka tidak dapat mengimbangi. Melewati susunan transmisi, Feng Wuchen tiba di alam neter dalam sekejap mata. Ini adalah pertama kalinya Feng Wuchen datang ke alam neter dan tidak mengenal tempat itu. Selain para tokoh dikdaya dari faksi-faksi utama di bawah kaisar neter, tidak ada seorang pun yang mengenalnya juga. Baru setelah bertanya, Feng Wuchen mengetahui lokasi spesifik dari Chaos Origin Peak. Chaos Origin Peak terletak di pegunungan Chaos Origin di utara Aula Ilahi Neter yang mendalam. Chaos Origin Peak berada di tengah pegunungan. Energi spiritual di sana adalah yang paling padat. Suara mendesing. Feng Wuchen terbang menuju pegunungan Chaos Origin dengan kecepatan tinggi. Kecepatannya sangat cepat, menghilang ke dalam kehampaan dalam sekejap mata. Ketika melewati Aula Ilahi Neter yang mendalam, mendengar orang-orang berdiskusi, Feng Wuchen bahkan secara khusus berhenti untuk melihat-lihat. Ini adalah Aula Ilahi Neter yang mendalam. Long Yun mereka semua sangat kejam. Tetapi mereka juga pantas mendapatkannya, kata Feng Wuchen dengan sedikit senyum dingin, tanpa rasa kasihan sedikitpun. Sekilas, Feng Wuchen terbang ke arah utara. Sekitar dua jam kemudian, Feng Wuchen tiba di pegunungan primordial. Begitu banyak orang telah memasuki pegunungan primordial. Sepertinya mereka semua ada di sini untuk batu ilahi primordial. Feng Wuchen bergumam pada dirinya sendiri sambil mengikuti orang yang lewat. Di antara para pembudidaya yang memasuki pegunungan primordial, selain alam dewa surgawi, ada juga banyak ahli alam kerajaan surga. Bahkan ada ahli rilem raja surgawi. Ketika Feng Wuchen tiba di puncak kekacauan primordial di kedalaman pegunungan, dia benar-benar tercengang. Di puncak gunung yang sangat besar, sebenarnya ada sekelompok besar orang yang mencari batu asal. Mereka hanya berlarian ke seluruh gunung. Dengan begitu banyak orang, bukankah mereka akan meruntuhkan puncak kekacauan primordial. Dengan sekali pandang, Feng Wuchen langsung merasa bahwa dia datang dengan sia-sia. Dengan banyaknya orang yang mencari batu purba, jika memang ada pasti sudah digali oleh orang lain. Sekarang bukan giliran Feng Wuchen. Bukankah terlalu banyak orang di sini? Wajah Feng Wuchen penuh keheranan, dan sudut mulutnya bergerak-gerak. Saudaraku, apakah kamu juga di sini untuk mencari batu ilahi purba? Seorang pria muda memperhatikan ekspresi heran Feng Wuchen dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Mendengar itu, Feng Wuchen melirik pria di sampingnya, mengangkat bahunya, dan berkata sambil tersenyum pahit, apakah saya masih bisa datang ke sini untuk hal lain? Pemuda itu berada di alam raja surga, dan kekuatannya tidak lemah. Pria itu tersenyum canggung dan berkata, sejujurnya, saya sudah mencari di sini selama beberapa bulan. Tidak ada batu ilahi purba sama sekali. Beberapa bulan, Feng Wuchen tertegun, berpikir, apakah pria ini bodoh? Membuang banyak waktu untuk mencari harta karun yang mustahil. Bukan begitu, batu ilahi purba bahkan lebih kuat daripada pil obat tingkat bawaan. Ini adalah harta yang tak ternilai harganya. Belum lama ini, seseorang menggunakan batu ilahi purba untuk ditukar dengan artefak abadi dan bahkan seni abadi, pria itu ucapnya dengan wajah penuh rasa iri. Menukarkan, Feng Wuchen mengangkat alisnya dan bertanya, di mana saya bisa menukarnya. Maka seseorang harus bersedia menukarnya. Pria itu merentangkan tangannya. Begitu banyak orang yang mencari batu ilahi purba, mengapa kamu tidak menghancurkan puncak gunung? Feng Wuchen bertanya. Puncak kekacauan purba adalah satu-satunya puncak gunung yang memelihara batu ilahi purba. Jika kita menghancurkan puncak kekacauan purba, bukankah kita akan bermusuhan dengan seluruh pakar dunia netter? Pria itu tersenyum pahit. Jika bisa dihancurkan, primordial chaos peak sudah lama menghilang. Bisakah artefak abadi ditukar? Feng Wuchen memandang pria itu dan bertanya. Artefak abadi untuk batu ilahi purba. Siapa yang bisa menukarnya? Pria itu tidak menjawab Feng Wuchen, tetapi berteriak ke puncak kekacauan primordial. Aku akan menukarnya. Begitu pria itu berteriak, seseorang langsung merespon dengan keras dan terbang. Aku akan menukarnya juga. Saya juga. Saudaraku mau tukar berapa? Dalam sekejap, lebih dari selusin orang bergegas mendekat, menyebabkan Feng Wuchen tercengang. Harta karun seperti artefak abadi hanya dapat ditemukan dan tidak dicari. Tidak dapat digali seperti batu ilahi purba. Siapa yang tidak menginginkannya? Tapi saudaraku, apakah kamu memiliki artefak abadi? Pria itu memandang Feng Wuchen dan bertanya. Bagaimana jika aku tidak melakukannya? Feng Wuchen bertanya. Tidak. Ekspresi pria itu tiba-tiba berubah. Dia melirik keselusin ahli yang terbang di atasnya. Bahkan ada dewa surgawi di antara mereka. Jika kamu tidak memiliki artefak abadi, mengapa kamu tidak lari? Apakah kamu tidak ingin hidup lagi? Tidak bisakah kamu melihat bahwa dia adalah ahli alam dewa surgawi? Jika Anda berani berbohong kepada mereka, Anda pasti akan mati. Pria itu memarahi Feng Wuchen. Feng Wuchen telah membunuh banyak ahli dan menjara artefak abadi dan seni abadi yang tak terhitung jumlahnya. Siapa yang mau menukar batu ilahi purba? Seorang ahli Raja Langit bertanya dengan penuh semangat, sambil memandang Feng Wuchen dan pria itu. Pria itu segera menunjuk ke arah Feng Wuchen. Dia tidak ingin mendapat masalah. Saudaraku, aku punya tiga batu ilahi purba di sini. Aku menemukannya setelah mencari selama setahun penuh. Tiga untuk salah satu artefak abadimu. Pakar Raja Langit berkata dengan penuh semangat. Tiga untuk satu. Feng Wuchen tercengang dan sangat gembira. Itu benar. Tiga untuk satu. Ini sudah menjadi yang tertinggi. Pakar Raja Langit menjadi semakin bersemangat. Dia segera mengeluarkan tiga kristal yang memancarkan cahaya ungu samar. Apakah ini batu ilahi purba? Kekuatan yang dikandungnya memang murni dan kejam. Feng Wuchen sangat bersemangat. Pria di samping Feng Wuchen memandang Feng Wuchen dengan ketakutan dan kegugupan, takut Feng Wuchen tidak dapat mengeluarkan artefak abadi. Kesepakatan. Feng Wuchen langsung setuju. Dengan membalik telapak tangannya, Leon Tin Diok untuk artefak abadi muncul di tangannya. Artefak abadi. Melihat Leon Tin Diok di tangan Feng Wuchen, ekspresi semua orang berubah drastis. Mata mereka dipenuhi gairah. Satu tangan untuk artefak abadi, tangan lainnya untuk batu ilahi purba. Besar, saudaraku, terima kasih banyak. Pakar Raja Langit sangat gembira. Dia segera mengambil artefak abadi dan terbang, takut ahli lain akan membunuhnya dan mencuri hartanya. Saudaraku, aku akan menukarnya juga. Saya punya lima di sini. Saudaraku, apakah kamu memiliki artefak abadi lagi? Beri aku satu juga. Saudaraku, aku akan menukar enam dengan dua artefak abadi. Lebih dari sepuluh pembudidaya bergegas untuk menukar artefak abadi. Jangan khawatir, satu per satu. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum tipis, menukar satu artefak abadi dengan tiga batu ilahi primordial. Feng Wuchen menukar batu ilahi primordial dari mereka satu per satu. Ria di sebelahnya tercengang. Dia, siapa dia? Dia sebenarnya memiliki begitu banyak artefak abadi. Aku tidak sedang bermimpi, kan? Pria itu tercengang. Artefak abadi untuk batu ilahi purba. Jika kamu ingin menukarnya, cepatlah. Hanya ada satu kesempatan. Feng Wuchen berteriak penuh semangat di primordial keospik. 1406. Anak itu memiliki banyak artefak abadi. Semuanya, pergi dan tukarkan. Melihat begitu banyak orang yang menukar artefak abadi, yang lain terpikat. Adikku, aku hanya punya dua batu ilahi esensi campuran. Bolehkah aku menukarnya dengan artefak abadi? Seorang pria bertanya dengan canggung. Tentu, Feng Wuchen menjawab tanpa ragu-ragu. Kamu bisa menukarnya dengan dua. Kata-kata Feng Wuchen menarik banyak orang. Saudaraku, kebetulan aku punya dua di sini. Aku akan menukarnya dengan artefak abadi juga. Saya juga. Saya juga. Sekelompok orang lain terbang dengan penuh semangat untuk menukar artefak abadi. Awalnya, harapannya tipis, tetapi dalam sekejap mata, Feng Wuchen telah memperoleh lebih dari 100 batu ilahi esensi campuran. Orang-orang ini tidak tahu sudah berapa lama mereka tinggal di puncak kekacauan primordial, namun mereka beruntung bisa menemukan batu ilahi esensi campuran. Namun, banyak ahli yang diam-diam penasaran dari mana Feng Wuchen mendapatkan begitu banyak artefak abadi. Bahkan persatuan pengrajin senjata jarang menjual artefak abadi. Kalaupun ada, orang biasa tidak akan mampu membelinya. Kaka, anak itu memiliki begitu banyak artefak abadi dan menukarnya dengan begitu banyak batu ilahi asal kekacauan. Mengapa kita tidak pembangkit tenaga dewa surgawi membuat gerakan menggorok-tenggorokan saat kilatan ganas melintas di matanya? Bisakah orang biasa mengeluarkan begitu banyak artefak abadi? Latar belakang anak ini tidaklah kecil, kata seorang pria kekar dengan sungguh-sungguh. Terus, bunuh dia, ambil harta karunnya, dan lari. Tidak peduli siapa dia, siapa yang tahu kita yang melakukannya. Ucap pria itu tidak setuju. Kaka, kaka ketiga benar. Lebih baik daripada kita membuang-buang waktu di sini, kata pria jangkung dan kurus lainnya. Mari kita tunggu dan lihat, kata pria kekar yang dipanggil kakak sambil mengerutkan kening. Keserakahan juga tumbuh di hatinya. Banyak sekali ahli yang hadir, dan pasti banyak juga yang memiliki motif tersembunyi. Semua orang ingin membunuh Feng Wuchen dan merebut harta karun itu. Namun, mungkin tidak banyak yang benar-benar ingin mengambil tindakan. Pertama, mereka tidak mengetahui identitas Feng Wuchen. Kedua, mereka tidak dapat melihat basis budidaya Feng Wuchen. Ini cukup membuat mereka waspada. Sepertinya aku harus menyimpan lebih banyak artefak abadi yang aku rampas di masa depan. Akan lebih mudah bagiku untuk menukarnya di masa depan, gumam Feng Wuchen pada dirinya sendiri. Saudaraku, dari mana kamu mendapatkan begitu banyak artefak abadi? Setelah semua orang pergi, pria di samping Feng Wuchen mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu. Membunuh dan merampok, Feng Wuchen tersenyum tipis. Bunuh dan curi, ekspresi pria itu berubah drastis, dan dia buru-buru berkata, Saudaraku, ayo pergi. Membunuh orang untuk merebut harta karun adalah hal biasa di Primordial Chaos Peak. Saya rasa sudah ada beberapa pembangkit tenaga listrik alam dewa surgawi yang menargetkan Anda. Tidak apa-apa, Feng Wuchen tersenyum tipis, tidak peduli sama sekali. Dengan tingkat kultifasi Feng Wuchen saat ini, dia belum merasa takut pada alam dewa surgawi manapun. Oh iya, terima kasih atas idemu. Kalau tidak, aku tidak akan tahu kapan aku bisa mendapatkan batu dewa hunyuan. Feng Wuchen berterima kasih. Tidak perlu berterima kasih padaku, dan tidak perlu membalas budiku. Meskipun aku serakah, aku tidak pernah menerima amal dari orang lain. Oh iya, aku Jitian He. Bagaimana aku harus memanggilmu? Dari mana asalmu? Jitian He bertanya dengan rasa ingin tahu. Feng Wuchen mengeluarkan begitu banyak artefak abadi sekaligus. Tentu saja, latar belakangnya tidak kecil. Feng Wuchen, dari persekutuan pandai besi. Feng Wuchen menjawab, Pantas saja ada begitu banyak artefak abadi. Aku rasa itu adalah persekutuan pandai besi dari alam roh. Jitian He tersenyum bahagia, Saudara Feng, kita sudah ditakdirkan tempat pergi, jangan sampai kamu mendapat masalah. Aku sudah mendapat masalah. Kakak Ji, kita bertemu lagi. Feng Wuchen tersenyum tipis, lalu berbalik dan pergi. Sesaat setelah Feng Wuchen pergi, beberapa orang segera mengikuti. Saudara Feng, kamu sendirian. Aku tidak bisa membantumu. Jitian He menggelengkan kepalanya sedikit. Dia hanya berada di alam raja surgawi dan tidak bisa mengalahkan ahli alam dewa surgawi. Jitian He, siapa anak itu? Setelah Feng Wuchen pergi, beberapa kultifator yang mengenal Jitian He segera bergegas untuk menanyakan tentangnya. Saya baru saja bertemu dengannya. Saya memberinya ide. Saya tidak tahu siapa dia. Jitian He menggelengkan kepalanya. Sebelum meninggalkan Pegunungan Primordial Chaos, Feng Wuchen sudah merasakan ada seseorang yang mengikutinya. Jika kamu ingin merebut hartaku, kamu harus membayar harganya. Aku orang yang berbahaya. Bibir Feng Wuchen melengkung membentuk lengkungan yang berbahaya. Feng Wuchen tidak bergerak. Sebaliknya, orang-orang yang mengikutinya lah yang mencegat Feng Wuchen sebelum dia meninggalkan Pegunungan Primordial Chaos. Ada tiga pria dari alam dewa surgawi, dan pria kekar yang memimpin bahkan berada di alam dewa surgawi tingkat menengah. Apa masalahnya? Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum, menilai mereka bertiga. Mereka bertiga adalah ahli alam dewa surgawi. Ketika mereka berada di puncak kekacauan primordial, Feng Wuchen telah memperhatikan mereka. Siapa kamu? Adik kecil. Pria kekar itu bertanya sambil tersenyum tipis. Feng Wuchen tersenyum tipis, bagaimanapun, saya tidak berada di pihak yang sama dengan kalian. Itu benar, karena kamu sudah mati. Seorang pria jangkung dan kurus berkata dengan dingin. Niat membunuh dingin yang menggigit meletus saat dia segera menyerang Feng Wuchen. Feng Wuchen, yang merasakan sesuatu, menyeringai dan mencibir di dalam hatinya, mereka bertiga seharusnya membunuh banyak orang di puncak kekacauan primordial dan mencuri banyak harta. Mereka seharusnya memiliki banyak batu ilahi kekacauan primordial di mereka. Ledakan. Dengeng dengungan. Pria jangkung dan kurus itu meninju dengan keras. Feng Wuchen dengan santai membalas. Dengan ledakan keras, energi mengerikan mengguncang pegunungan di sekitarnya. Nak, kamu memang ahli alam dewa surgawi. Pantas saja kamu punya nyali untuk menukar artefak abadi dengan batu ilahi kekacauan primordial di depan banyak orang. Pria jangkung dan kurus itu berkata dengan dingin. Karena kalian sudah menebaknya dan masih berani bergerak, terlihat kalian sangat rakus. Feng Wuchen mencibir. Menyerang. Pria jangkung dan tegap yang memimpin berkata dengan suara yang dalam. Mereka harus membunuh Feng Wuchen secepat mungkin, merebut harta karun itu, dan segera pergi. Dengeng dengungan. Kekuatan mengerikan diaktifkan saat keduanya menyerang pada saat yang sama, membawa aura agung saat mereka menyerang Feng Wuchen. Kalian seharusnya membawa banyak batu ilahi kekacauan primordial, kan? Feng Wuchen mencibir saat sedikit kekejaman melintas di matanya. Saat dia berbicara, Feng Wuchen telah mengaktifkan kekuatan penghancur yang mendominasi. Auranya melonjak saat dia meninju pria jangkung dan kurus yang pertama menyerang. Sungguh kekuatan yang mendominasi. Ekspresi pria jangkung dan kurus berubah drastis saat dia merasakan penindasan yang kuat. Anak ini tidak sederhana. Kakak ketiga, hati-hati. Pria jangkung dan tegap itu mengerutkan kening. Desir. Ledakan. Off. Sosok Feng Wuchen tiba-tiba muncul dan menghilang. Sebelum pria jangkung dan kurus itu sempat bereaksi, tinju Feng Wuchen sudah mendarat di atas kepalanya. Kekuatan yang mendominasi mengguncang pria jangkung dan kurus sampai dia mengeluarkan seteguk darah. Sosoknya ditembak jatuh seperti bola meriam menuju pegunungan di bawah. Kekuatan pukulan Feng Wuchen sangat menakutkan. Organ dalam pria jangkung dan kurus semuanya hancur dan roh primordialnya menghilang. Dia bisa dikatakan tewas di tempat. Kakak ketiga, keduanya menjadi pucat karena ketakutan. Mereka tidak pernah menyangka bahwa kekuatan Feng Wuchen sebenarnya begitu menakutkan. Membunuh dewa surgawi tingkat awal dengan satu pukulan, setidaknya ini adalah kekuatan tempur dewa surgawi tingkat menengah. Bocah busuk, beraninya kamu membunuh saudara ketigaku. Serahkan hidupmu. Pria jangkung dan koko itu berteriak ke arah Feng Wuchen. 1407 Kakak, hati-hati. Bocah ini tidak mengerahkan Tian Yuan sama sekali sekarang. Ding. Ding. Pria lainnya buru-buru mengingatkan. Entah kenapa, saat dia melihat senyuman dingin di wajah Feng Wuchen, dia merasakan gelombang teror di dalam hatinya. Feng Wuchen membunuh pembangkit tenaga listrik alam dewa surgawi dengan satu pukulan sudah cukup untuk menunjukkan kekuatannya. Gemuruh. Kedua orang itu bergegas dengan ganas. Feng Wuchen tidak kenal takut, dan dia juga bergegas keluar seperti kilat. Kecepatannya lebih cepat dari dua orang itu. Bocah busuk, bersiap untuk mati. Pria kekar itu meraum dengan marah, tinjunya yang besar berisi kekuatan mengamuk, melancarkan pukulan ganas ke arah Feng Wuchen yang datang. Serangannya sangat ganas, dengan kekuatan yang mampu menghancurkan gunung dan sungai. Siapa yang tahu siapa yang akan mati? Feng Wuchen berkata sambil tersenyum dingin, tidak mau kalah, menghadapi pukulannya. Gemuruh. Kaca. Bas. Bas. Dalam sekejap mata, tinju Feng Wuchen dan pria kekar itu bertabrakan secara langsung. Dengan suara keras, pria kekar itu awalnya mengira pria berotot itu bisa menekan Feng Wuchen. Namun tak disangka, suara patah tulang terdengar dari lengannya. Rasa sakit yang menusuk menyebar ke seluruh tubuhnya. Pria kekar itu berteriak dengan sedih saat dia terbang keluar. Ini tidak mungkin. Budidaya alam dewa surgawi tahap awal, bagaimana dia bisa menghancurkan lenganku dengan satu pukulan. Pria kekar itu sangat khawatir di dalam hatinya, tidak berani mempercayainya. Pria kekar itu adalah alam dewa surgawi di tingkat menengah. Secara logika, kekuatannya seharusnya berada di atas Feng Wuchen. Namun pada akhirnya, dia sebenarnya tidak mampu menahan satu pukulan pun dari Feng Wuchen. Desir. Gemuruh. Uh huar. Memukul kembali pria kekar itu dengan satu pukulan, Feng Wuchen sudah tiba di depan pria lainnya pada detik berikutnya. Kecepatannya sangat menakutkan, membuat pria itu terbang dengan satu pukulan secara langsung, dan dia memuntahkan seteguk darah. Kecepatannya sangat cepat sehingga manusia di alam dewa surgawi tahap awal tidak mendeteksinya sama sekali. Hanya satu pukulan dan pria itu terluka parah. Kekuatan yang mendominasi membuat orang merasa takut. Alam dewa surgawi tahap awal, bagaimana kecepatannya bisa begitu menakutkan, dan bahkan melukaiku dengan satu pukulan. Kakak kedua itu semakin khawatir di dalam hatinya. Ingin merebut hartaku, kamu harus membayar harganya. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum dingin, sosoknya melintas dan menghilang lagi. Kakak kedua, hati-hati. Pria jangkung dan tegap itu berteriak ketakutan. Tidak baik, auranya telah hilang. Ekspresi saudara laki-laki kedua berubah drastis saat rasa bahaya yang kuat muncul di hatinya. Ledakan. Uh. Ketika Feng Wuchen muncul lagi, tiba-tiba terjadi ledakan, dan saudara kedua memuntahkan seteguk darah dan terlempar. Pukulan Feng Wuchen langsung menghancurkan roh primordial pria itu. Kakak kedua, pria jangkung dan tegap itu meraung sedih. Tidak perlu berteriak, dia sudah mati. Feng Wuchen mencibir. Tatapan dinginnya menyapu pria kekar itu, dan dia melanjutkan, sekarang giliranmu. Bajingan, bocah busuk, aku ingin kamu dikuburkan bersamaku. Pria kekar itu meraung marah, niat membunuhnya melonjak ke langit. Awalnya, dia mengira mereka bertiga akan dapat dengan mudah membunuh Feng Wuchen dan mendapatkan harta karun itu. Namun, pria kekar itu tidak menyangka kekuatan Feng Wuchen begitu menakutkan, membunuh dua saudara laki-lakinya dalam sekejap mata. Kekuatan tempur Feng Wuchen saat ini bahkan lebih kuat daripada saat dia membunuh Qiyu King Shan. Hanya dewa surgawi tingkat menengah, bahkan jika Feng Wuchen tidak mengaktifkan kekuatannya, pria kekar itu tidak akan bisa menandingi Feng Wuchen. Terlebih lagi, Feng Wuchen telah mengaktifkan kekuatan penghancur. Kekuatan kehancuran adalah salah satu kekuatan kuno di dunia fana. Meski tidak sekuat kekuatan suci, itu jauh lebih kuat dari kekuatan suci. Dikuburkan bersamamu, Feng Wuchen berkata dengan nada menghina, salah satu tanganmu telah lumpuh. Mengapa kamu ingin aku dikuburkan bersamamu? Bas, bas. Pria kekar itu meledak dengan kekuatan yang mengerikan dalam kemarahan. Kekosongan itu bergetar dan terkoyak. Retakan yang mengerikan terkoyak di pegunungan, dan aura agung melonjak. Seni abadi. Petik 2. Pria kekar itu mengumpulkan kekuatan mengerikan dengan satu tangan dan hendak menggunakan seni abadi. Kamu terlalu lemah. Aku tidak punya waktu untuk menyia-nyiakanmu. Suara Feng Wuchen yang dingin dan mematikan terdengar aneh di atas kepala pria kekar itu. Apa? Ekspresi pria kekar itu berubah drastis. Dia tidak menyadarinya sama sekali. Ledakan. Off. Feng Wuchen tidak ragu-ragu membanting telapak tangannya ke bawah. Dengan suara keras, benda itu menghantam kepala pria kekar itu. Kekuatan yang mendominasi dan menakutkan mengguncang pria kekar itu hingga dia memuntahkan darah. Tubuhnya ditembak jatuh dan meledakan kawah besar di pegunungan di bawahnya. Ukulan ganas itu melukai pria kekar itu dengan parah. Ledakan. Bas. Bas. Detik berikutnya, Feng Wuchen muncul di kawah dan menginjak ke bawah. Dengan ledakan keras, kekuatan mengerikan itu mengguncang pegunungan dengan keras dan runtuh. Pria kekar itu tewas di tempat. Aku lupa memberitahumu bahwa jika kamu ingin merebut hartaku, kamu harus membayar dengan nyawamu. Feng Wuchen mencibir dan melepas cincin penyimpanan pria kekar itu. Cincin penyimpanan dari dua pembangkit tenaga listrik alam dewa surgawi lainnya juga direnggut oleh Feng Wuchen. Oh, ada beberapa batu ilahi esensi kekacauan. Melihat cincin penyimpanan itu, Feng Wuchen tidak bisa menahan kegembiraannya. Hanya cincin penyimpanan pria kekar itu saja yang memiliki tiga belas batu ilahi esensi kekacauan. Dua pembangkit tenaga listrik alam dewa surgawi lainnya juga memiliki empat belas, total dua puluh tujuh. Membunuh orang untuk mencuri harta karun memang merupakan hal yang biasa. Kalau tidak, kamu tidak akan mendapatkan begitu banyak batu ilahi esensi kekacauan. Feng Wuchen mencibir dan menyimpannya di ring penyimpanannya tanpa ragu-ragu. Dalam waktu kurang dari setengah jam setelah tiba di puncak kekacauan primordial, Feng Wuchen telah memperoleh hampir dua ratus batu ilahi esensi kekacauan yang cukup untuk dikembangkan oleh Feng Wuchen. Bahkan jika dia tidak bisa menggunakan semuanya, dia masih bisa menyerahkannya untuk Ling Xiao Xiao dan yang lainnya. Dengan harta yang begitu berharga, Feng Wuchen tidak akan pernah mengeluh karena memiliki lebih banyak harta. Terima kasih banyak atas harta yang kalian kirimkan. Orang baik akan mendapat pahala yang baik. Feng Wuchen menyeringai. Adapun harta lainnya, Feng Wuchen tidak menyukainya sama sekali. Batu ilahi esensi kekacauan telah diperoleh, Feng Wuchen langsung meninggalkan pegunungan primordial. Semuanya masih dianggap lancar. Setidaknya, dia tidak menemui masalah besar. Kaisar Neter sudah mati. Ola ilahi Neter yang mendalam telah dihancurkan. Tidak ada seorang pun yang cukup beruntung untuk melarikan diri. Tentu saja, tidak ada yang bisa mengancam Feng Wuchen. Dengan begitu banyak batu ilahi esensi kekacauan, itu cukup bagiku untuk menerobos ke alam Kaisar Surgawi, gumam Feng Wuchen pada dirinya sendiri. Memikirkannya saja sudah membuat Feng Wuchen merasa sangat bersemangat. Alam Kaisar Surgawi adalah simbol dari kekuatan tertinggi di alam surga. Hanya dengan melangkah ke alam Kaisar Surgawi, Feng Wuchen dapat dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik sejati. MN. Aura yang familiar ini. Dalam perjalanan menuju Sagemanor, Feng Wuchen tiba-tiba merasakan aura familiar. Sosoknya tanpa sadar berhenti, tatapannya memandang ke arah sumber aura. Musuh pasti bertemu di jalan sempit. Datang ke dunia Neter, aku benar-benar bertemu denganmu. Saya tidak menyangka dia masih hidup. Feng Wuchen mencibir dengan nada mengejek. Mata dinginnya menatap ke langit di kejauhan, pada sosok yang terbang dengan kecepatan tinggi. Sosok itu sangat familiar bagi Feng Wuchen. Itu adalah yang mulia dari balai Kaisar Roh, Gu Xing Feng. Namun, yang membuat Feng Wuchen merasa aneh adalah Long Yun telah mengirim orang untuk menghancurkan Aula Kaisar Roh Ilahi. Pembangkit tenaga listrik, termasuk Kaisar Langit Suan Ao, semuanya dibantai. Mengapa Gu Xing Feng masih hidup? Pada saat itu, Gu Xing Feng tidak berada di Aula Kaisar Roh Ilahi atau telah melarikan diri untuk hidupnya. Gu Xing Feng, yang merasakan sesuatu, mau tidak mau menoleh untuk melihat. Pandangan sekilas ini hampir membuatnya takut. 1408 Feng, Feng Ying Awalnya, Gu Xing Feng mengira dia salah lihat. Tetapi ketika dia berhenti untuk melihat lebih dekat, dia yakin itu benar-benar Feng Wuchen. Feng Wuchen terbang dengan tidak tergesa-gesa. Dia memandang Gu Xing Feng yang ketakutan dengan ekspresi mengejek. Gu Xing Feng, aku tidak menyangka kita akan bertemu di dunia nether. Feng Wuchen menyeringai, senyumannya dingin. Feng Ying, Gu Xing Feng mengerutkan kening. Wajahnya suram. Lama tidak bertemu, kultivasi Anda sepertinya tidak meningkat sama sekali. Feng Wuchen mencibir. Gu Xing Feng bertanya dengan dingin, apa yang kamu lakukan di dunia nether? Alam nether sepertinya tidak berada di bawah kendalimu. Apakah saya memerlukan izin Anda untuk datang ke sini? Feng Wuchen mencibir. Istana roh kaisar ilahi hancur, dan kaisar surgawi Suan Ao telah meninggal. Saya ingin tahu bagaimana Anda bisa selamat. Feng Wuchen mencibir. Gu Xing Feng tidak menjawab. Ia berpikir dalam hati, kekuatan Feng Ying tidaklah sederhana. Kekuatan Kiyu King San setara dengan kekuatanku, namun Kiyu King San mati di tangannya. Aku tidak bisa meremehkannya. Melihat sekeliling dengan dingin, Gu Xing Feng berpikir, pasti ada beberapa penggarap kuat klan dewa naga yang melindungi Feng Ying. Melihat Gu Xing Feng tidak mengatakan apa-apa, Feng Wuchen berkata, tidak apa-apa jika kamu tidak mengatakannya. Lagi pula kamu akan mati hari ini. Jangan khawatir, tidak ada dewa naga dalam kegelapan. Berdengung. Saat dia berbicara, Feng Wuchen mengaktifkan kekuatan ilahi surgawi dan kekuatan tahap ketiga badan penguasa. Armor kilin, armor piton pemakan langit, dan sarung tangan dewa naga muncul. Pada saat yang sama, dia melepas pelindung kaki dan pelindung pergelangan tangan. Kekuatan mengerikan muncul dari tubuh Feng Wuchen. Dalam sekejap mata, aura Feng Wuchen menerobos ke tahap tengah dewa surgawi. Transformasi Dewa Naga Feng Wuchen meraung. Aura menakutkannya bangkit kembali. Dalam sekejap mata, dia berhasil menembus tahap akhir dewa surgawi. Transformasi Dewa Naga merasakan aura menakutkan Feng Wuchen, ekspresi Gu Xing Feng berubah drastis. Feng Wuchen memiliki kekuatan tempur yang mengerikan. Membunuh Kiyu Kingshan bukanlah hal yang sulit. Dewa surgawi tahap akhir, aura yang mendominasi, wajah Gu Xing Feng menjadi gelap. Ayo, Gu Xing Feng, mari kita selesaikan masalah lama kita. Feng Wuchen mencibir dengan ekspresi provokatif di wajahnya. Aku punya urusan penting yang harus diselesaikan. Aku tidak punya waktu untuk berurusan denganmu. Gu Xing Feng berbalik dan hendak pergi. Feng Wuchen memblokirnya dalam sekejap dan mencibir, jika kamu pikir kamu bisa melarikan diri dari teleportasiku, kamu bisa mencobanya. Jarang bertemu Gu Xing Feng, bagaimana Feng Wuchen bisa melewatkan kesempatan sebesar ini. Berdengung. Gu Xing Feng melepaskan kekuatan penuhnya. Kekuatan mengerikan menyapu tanpa kendali. Kekosongan itu terkoyak dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Itu sangat megah. Gu Xing Feng segera mengeluarkan immortal equipment battle armor miliknya. Auranya melonjak lagi dan dia mencapai puncak alam dewa surgawi tahap akhir. Kekuatan Gu Xing Feng memang sebanding dengan Qi Yu Qing Shan. Feng Wuchen berpikir dalam hati. Dia tahu dari aura menakutkan Gu Xing Feng. Feng Ying, Anda sedang mendekati kematian. Gu Xing Feng berkata dengan keras. Suaranya yang dingin membuat bulu kuduk orang berdiri. Ledakan. Berdengung. Setelah mengatakan itu, Gu Xing Feng tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh yang kuat. Dia secepat kilat. Kemanapun dia lewat, kekosongan itu bergetar hebat. Serangannya sangat dahsyat. Ledakan. Berdengung. Gu Xing Feng tiba dalam sekejap mata dan dengan ganas menyerang Feng Wuchen dengan telapak tangannya. Dengan ledakan keras, energi mengerikan menyapu dengan ganas, meledakan lubang hitam pekat di kehampaan. Namun, telapak tangan ganas itu tidak mengenai Feng Wuchen. Teleportasi. Gu Xing Feng sedikit mengernyit. Pada saat kritis, Feng Wuchen menggunakan teleportasi untuk menghindari serangan Gu Xing Feng. Ledakan. Ketika Feng Wuchen muncul lagi, tiba-tiba terjadi ledakan. Wajah Gu Xing Feng terkena tinju Feng Wuchen dan tubuhnya terlempar keluar. Kamu tidak terluka. Feng Wuchen menyeringai. Itu tidak aneh. Feng Ying, apakah kamu hanya tahu cara menggunakan teleportasi untuk menyerang secara diam-diam? Gu Xing Feng berkata dengan muram. Rasa sakit yang menusuk datang dari punggungnya. Kamu benar. Feng Wuchen mencibir. Kemudian, dia tiba-tiba menginjak kehampaan dan berubah menjadi kilat emas dan bergegas menuju Gu Xing Feng seperti elang yang memburu mangsanya. Gu Xing Feng mendengus dan tidak mau kalah. Boom, boom. Berdengung. Pertarungan tangan kosong yang intens dimulai. Tinju dan kaki bertabrakan dengan keras dan ledakannya menghancurkan bumi. Energi tabrakan yang mengerikan itu seperti gelombang yang mengamuk, gelombang demi gelombang. Gu Xing Feng tahu bahwa tubuh Feng Wuchen kuat, tapi dia masih ingin bertarung dengannya. Tujuannya adalah untuk menguji kekuatan Feng Wuchen. Tetapi setelah menyelidikinya, Gu Xing Feng terkejut saat mengetahui bahwa kecepatan dan kekuatan Feng Wuchen tidak kalah dengan miliknya. Feng Wuchen menghancurkannya dalam perkelahian sengit. Apakah Dewa Surgawi awal benar-benar memiliki kekuatan bertarung yang mengerikan? Gu Xing Feng sangat terkejut. Dalam waktu kurang dari dua menit, tangan dan kaki Gu Xing Feng sudah terasa kesemutan. Feng Wuchen lebih unggul. Ledakan. Berdengung. Memanfaatkan kelemahan Gu Xing Feng, Feng Wuchen dengan paksa memukulnya. Dengan ledakan, Gu Xing Feng dikirim terbang. Apakah ujiannya sudah selesai? Saatnya menunjukkan kekuatan sejati Anda. Feng Wuchen mencibir. Kekuatan Dewa Langitnya diaktifkan. Aura mengerikan itu menyesakkan. Kedua tinjunya dipadatkan dengan energi destruktif. Feng Wuchen sangat jelas tentang kekuatan Gu Xing Feng. Tidak perlu mengujinya. Dia berusaha sekuat tenaga. Tinju Dewa Naga Abadi. Feng Wuchen berteriak. Segera, dia meninju. Energi sombong yang terkondensasi di tinjunya langsung berubah menjadi tinju energi yang sangat besar. Itu seperti meteorit dari luar angkasa. Hal itu tidak dapat dihentikan. Seni Abadi. Jiwa Pedang Langit yang misterius. Wajah Gu Xing Feng sangat serius. Dia menggunakan seluruh kekuatannya dan berteriak. Suara mendesing. Berdengung. Gu Xing Feng tiba-tiba melambaikan tangannya dan pedang energi hijau besar ditembakkan. Auranya sangat keras dan membawa suara yang kuat dan menusuk telinga. Kemanapun ia melewatinya, retakan hitam pekat akan muncul dan meledak. Seperti yang diharapkan dari Yang Mulia Istana Kaisar Roh Ilahi. Kamu tidak lemah. Feng Wuchen menyeringai. Namun, dia tidak takut. Gemuruh. Berdengung. Dalam sekejap mata, dua energi yang sangat menakutkan bertabrakan dengan keras. Tabrakan itu mengguncang langit dan bumi. Riak energi yang mengerikan menyapu puluhan ribu meter jauhnya. Keduanya dikirim terbang. Kemanapun riak energi mengerikan itu lewat, gunung-gunung yang menjulang tinggi di segala arah berubah menjadi debu. Kekuatan destruktifnya sangat menakutkan. Suara mendesing. Berdengung. Sebelum riak energi yang mengerikan itu menyebar, ledakan sonic yang menusuk telinga tiba-tiba terdengar. Pedang cian besar ditembakkan dari riak energi, secara paksa memotong riak energi yang menakutkan menjadi dua, masing-masing sisi menempati satu sisi. Oh, ini adalah Jiwa Pedang. Melalui lintasan bilah pedang, Feng Wuchen memandang pedang energi hijau di tangan Gu Xing Feng dengan heran. 1409. Seperti yang diharapkan dari yang terhormat Istana Roh Kaisar Ilahi. Kamu tidak sederhana. Kamu dapat memadatkan jiwa pedang dengan energi asal surgamu dan menempa artefak abadi tingkat 6 bawaan. Feng Wuchen memuji Gu Xing Feng ketika dia melihatnya memadatkan jiwa pedang. Mengondensasi jiwa pedang setara dengan artefak abadi. Itu bisa meningkatkan kekuatan tempur seseorang secara signifikan. Namun, memadatkan jiwa pedang sangatlah sulit. Bahkan Qiyu Qing San tidak bisa melakukannya. Hanya ada sedikit dewa surgawi yang bisa memadatkan jiwa pedang. Tentu saja, Feng Wuchen memiliki pedang ilahi, jadi memadatkan jiwa pedang tidak ada gunanya baginya. Jiwa pedang Gu Xing Feng sangat meningkatkan kekuatan tempurnya dan auranya lebih kuat dari sebelumnya. Feng Ying adalah tuan muda dewa naga. Dia memiliki tubuh fisik yang kuat. Aku harus mengakhiri ini secepatnya. Gu Xing Feng mengerutkan kening. Dia tidak akan menjadi lawan Feng Wuchen jika pertempuran terus berlanjut. Ledakan. Kata Gu Xing Feng dengan dingin. Dia menatap Feng Wuchen dengan galak. Kemudian, dia melompat ke udara dan ledakan menggelegar terdengar. Dia memegang pedangnya dan bergerak menuju Feng Wuchen seperti sambaran petir. Ki-nya sangat menakutkan. Jiwa pedang belaka tidak bisa mengalahkan pedang ilahiku. Feng Wuchen mencibir. Saat dia berbicara, Feng Wuchen melambaikan tangannya dan pedang dewa naga muncul di depannya, memancarkan aura yang menakutkan. Saat budidaya Feng Wuchen meningkat, kekuatan pedang dewa naga menjadi semakin menakutkan. Hanya ada sedikit pandai besi yang kuat di alam surga. Di antara empat alam, pandai besi adalah yang paling langka. Pedang ilahi Feng Ying tidak mungkin pedang ilahi tingkat sembilan. Apakah dia juga seorang pandai besi ilahi? Gu Xing Feng menebak. Kekuatan ilahi jalur surgawi dituangkan ke dalam pedang dewa naga, dan kehendak pedang yang mengerikan dan kejam melonjak ke langit. Aura Feng Wuchen meroket, dan kemudian dia melesat dengan kekuatan yang mengerikan. Pedang suci itu dipenuhi dengan aura yang memandang rendah dunia. Ding! Berdengung! Dalam sekejap, pedang dewa naga dan jiwa pedang bertabrakan dengan sengit. Dengan suara yang tajam, energi yang menakutkan menyapu dan menghancurkan kehampaan. Gu Xing Feng, kamu jauh lebih kuat dari Qiyu Qing Shan. Jika bukan karena artefak ilahiku yang menekan jiwa pedangmu, kamu akan menjadi lebih kuat lagi, kata Feng Wuchen sambil mencibir. Gu Xing Feng mencibir. Tanpa artefak ilahi, paling-paling kamu adalah dewa surgawi tingkat menengah. Artefak ilahi juga merupakan sejenis kekuatan, bukan? Feng Wuchen mencibir. Ding! 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 Berdengung! Pertempuran sengit pun terjadi, inti dari jurus pedang yang kuat ditampilkan secara maksimal oleh mereka berdua. Niat pedang yang menakutkan menyapu dengan hebat, cahaya pedang menyala tanpa henti, percikan api beterbangan ke segala arah, dan gelombang cahaya pedang yang menakutkan meluncur. Dalam hal gerakan pedang, Feng Wuchen dan Gu Xing Feng seimbang. Namun seiring berjalannya pertempuran, gerakan pedang Feng Wuchen yang menakjubkan mulai melawan Gu Xing Feng. Pedangnya mengikuti kata hatinya, dan setiap gerakannya agung dan sempurna. Bocah ini benar-benar bisa melihat gerakan pedangku. Pemahamannya tentang pedang dao sebenarnya sangat mendalam. Dia hanyalah monster. Gu Xing Feng kaget dan mulai panik. Jurus pedang Gu Xing Feng sepertinya telah diketahui oleh Feng Wuchen. Setiap gerakan dilawan dengan sempurna oleh Feng Wuchen, dan Gu Xing Feng membalas dengan gerakan pedang yang lebih cerdik. Untuk sesaat, Gu Xing Feng tidak mampu menahan serangan dan terpaksa mundur. Dia tampak berantakan, dan ada beberapa kali titik vitalnya hampir tertusuk. Semakin banyak Gu Xing Feng bertarung, dia semakin terkejut. Jurus pedang Feng Wuchen membuatnya merasa tidak berdaya. Huff! Anda tidak bisa bertahan lagi, kan? Feng Wuchen mencibir dan melepaskan gerakan pedang yang lebih ganas. Teleportasi. Pikiran Feng Wuchen bergerak, dan dia segera menggunakan teleportasi. Bersama dengan teknik pedangnya yang luar biasa, dia mengejar musuh. Set-set. Cek-cek-cek. Memanfaatkan kelemahan Gu Xing Feng, Feng Wuchen menyerang dengan kecepatan yang menakutkan. Tubuhnya berayun terus-menerus, dan cahaya pedang menyala. Gu Xing Feng tidak mampu menahan serangan itu, dan darah muncrat dari tubuhnya. Setelah serangkaian serangan, tubuh Gu Xing Feng ditutupi dengan bekas pedang yang mempesona, dan pakaiannya diwarnai merah darah. Rasa sakit yang membakar menyebar ke seluruh tubuh Gu Xing Feng, menyebabkan wajahnya memelintir. Jika serangan tadi menembus jantungmu, kamu pasti sudah mati. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Kemudian, dia mengibaskan darah pada pedang Dewa Naga dan mengarahkannya ke kehampaan. Dia tampak agung, seperti Dewa Perang dari Surga ke-9. Gu Xing Feng memiliki armor abadi untuk melindungi tubuhnya, jadi tidak mudah bagi Feng Wuchen untuk menembus jantungnya. Ha! Gu Xing Feng tiba-tiba meraung, dan Qi yang sangat menakutkan menyapu, membentuk bila angin yang menakutkan. Ruang di sekitarnya dipotong menjadi garis hitam. Qi yang menakutkan bahkan mendorong Feng Wuchen mundur beberapa langkah. Dengeng dengungan. Energi yang lebih mengerikan keluar dari tubuh Gu Xing Feng seperti letusan gunung berapi. Auranya sangat mengerikan, dan cahaya hijau terang melonjak ke langit. Dalam kehampaan yang gelap, pusaran hijau besar terbentuk. Apakah kamu akhirnya menggunakan kekuatan penuhmu? Bibir Feng Wuchen melengkung membentuk lengkungan yang berbahaya. Tubuh Feng Ying sangat kuat. Saya khawatir ia dekat dengan tubuh emas yang tidak dapat dihancurkan. Jika saya ingin melukainya, saya membutuhkan lebih banyak kekuatan. Gu Xing Feng berkata dalam hatinya, tapi dia masih sangat tenang. Seni abadi, pedang alam semesta yang gemuruh. Gu Xing Feng meraung, dan roh pedangnya memadatkan cahaya pedang yang menakutkan. Kemudian, dia melambaikan roh pedangnya, dan pedang energi hijau besar meluncur menuju Feng Wuchen. Kekuatan yang sangat kuat, Feng Wuchen mengerutkan kening, dan tidak berani meremehkan lawannya. Seni pedang pemadam jiwa, tebasan langit pemadam jiwa. Feng Wuchen menuangkan kekuatan sucinya ke dalam pedang dewa naga, dan kemudian, dengan raungan, pedang dewa naga tersapu. Suara mendesing. Dengeng dengungan. Cahaya pedang emas yang sangat besar dan menakutkan keluar. Cahaya keemasan yang menyilaukan menyelimuti ruang redup. Seolah-olah setiap sudut ruangan dipenuhi dengan kekuatan cahaya pedang yang menakutkan. Ruang dalam radius puluhan ribu meter berguncang dan berguling dengan keras. Kekuatan cahaya pedang sangat menakjubkan. Lampu pedang hijau dan lampu pedang emas masing-masing menempati separuh langit. Seni pedang Feng Ying sangat menakutkan. Ekspresi gusing Feng berubah, dan ketakutan yang kuat muncul di hatinya. Gemuruh. Engah kepulan. Dalam sekejap mata, dua cahaya pedang yang menakutkan itu bertabrakan dengan keras, dan suara gemuruh yang keras mengguncang langit dan bumi. Riak energi yang menakutkan menyebabkan Feng Wuchen dan Gu Xing Feng muntah darah, dan mereka langsung tertelan oleh riak energi tersebut. Di bawah tabrakan kekuatan penuh, keduanya terluka oleh kekuatan mengerikan satu sama lain. Bajingan, seni pedang macam apa ini? Ia memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Gu Xing Feng mengutup dalam hatinya. Dia menggunakan kekuatan penuhnya untuk menampilkan seni abadi, tapi dia tetap saja terluka parah. Gu Xing Feng sangat marah. Ilusi Dewa Naga Iblis Dalam riak energi yang menakutkan, Feng Wuchen meraung, dan segera memadatkan tubuh sejati Dewa Naga yang besar, membentuk pertahanan untuk melindungi dirinya sendiri, dan mengurangi kerusakan yang disebabkan oleh riak energi. Fiuh! Dia sungguh tidak sederhana. Kekuatan Gu Xing Feng seharusnya mencapai tingkat kaisar langit kuasi. Bahkan dengan tubuh fisikku yang kuat dan dua artefak ilahi, aku masih terluka parah olehnya. Feng Wuchen diam-diam terkejut. Wajahnya sedikit memucat setelah bentrokan itu. Tuan! Luka Gu Xing Feng tidak ringan. Bunuh dia sekaligus. Suara pedang Dewa Naga terdengar. 1410 Riak energi yang menakutkan menyebar puluhan ribu kaki jauhnya dan berlangsung selama lima menit penuh. Ketika riak energi menghilang, sosok Feng Wuchen dan Gu Xing Feng perlahan muncul. Luka Gu Xing Feng sangat parah dan wajahnya pucat. Dia telah menggunakan banyak heaven yuan miliknya. Cedera Feng Wuchen juga tidak ringan. Namun, tubuh fisik Feng Wuchen kuat, dan pertahanannya sangat mengejutkan. Itu tidak terlalu mempengaruhi kekuatan bertarungnya. Kekuatan Feng Ying setara denganku, tapi pertarungan yang berkepanjangan tidak baik bagiku. Aku tidak bisa menghadapinya lagi. Ditambah lagi, dia memiliki seni pedang yang lebih kuat dan api sejati yang aneh. Bahkan jika aku bisa memblokirnya, lukaku akan semakin parah. Pada saat itu, sudah terlambat bagiku untuk pergi. Gu Xing Feng mengerutkan kening. Ketakutannya terhadap Feng Wuchen semakin kuat. Gu Xing Feng memahami dengan jelas situasi saat ini. Jika dia terus bertarung, dia pasti akan kalah. Aku tidak jauh dari menjadi kaisar surgawi. Tidak perlu melawannya secara langsung. Tidak akan terlambat untuk menghadapinya setelah aku menjadi kaisar surgawi. Gu Xing Feng berpikir. Setelah membuat keputusan, Gu Xing Feng tidak ragu untuk melarikan diri. Gu Xing Feng, kamu tidak bisa lepas dari telapak tanganku. Melihat Gu Xing Feng melarikan diri, Feng Wuchen mencibir. Dia tidak khawatir sama sekali. Aku akan membiarkanmu merasakan kekuatan luar angkasa. Feng Wuchen mencibir. Menggunakan kekuatan luar angkasa, tangan Feng Wuchen bergerak cepat. Setelah beberapa saat, Gu Xing Feng, yang melarikan diri, anehnya diteleportasi kembali. Apa, bagaimana ini mungkin? Ekspresi wajah Gu Xing Feng berubah. Dia tidak bisa mempercayainya. Kecepatan Gu Xing Feng sangat mengejutkan. Dia menggunakan skill gerakannya untuk melarikan diri dan kembali ke posisi semula. Melihat Feng Wuchen dengan ngeri, Gu Xing Feng bertanya, Feng Ying, kekuatan macam apa ini? Itu semacam kekuatan luar angkasa. Dalam jarak tertentu, kamu tidak bisa lepas dari telapak tanganku. Aku bisa mengendalikan ruang kapan saja. Feng Wuchen mencibir. Kontrol ruang. Gu Xing Feng tercengang. Dia belum pernah mendengar kekuatan mengerikan seperti itu. Gu Xing Feng tidak mempercayainya dan menggunakan keterampilan gerakannya untuk melarikan diri lagi. Namun, hasilnya sama saja. Dia diteleportasi kembali ke posisi semula oleh Feng Wuchen. Tidak peduli berapa kali Gu Xing Feng mencoba, hasilnya tetap sama. Kekuatan Feng Wuchen sebanding dengan Gu Xing Feng, jadi Gu Xing Feng tidak bisa menembus kekuatan ruang. Gu Xing Feng, tidak peduli berapa kali kamu mencobanya, hasilnya akan tetap sama. Karena kamu telah bertemu denganku hari ini, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Feng Wuchen berkata dengan sengit. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba menembak dengan pedang dewa naga di tangannya. Seperti sambaran petir emas, momentumnya luar biasa dan tak terbendung. Brengsek! Wajah Gu Xing Feng sangat ganas. Dia mengepalkan tangannya dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Berdengung! Energi mengerikan meledak dan memadatkan jiwa pedang sekali lagi. Karena dia tidak bisa melarikan diri, dia hanya bisa bertarung dengan mempertaruhkan nyawanya. Aura mu sudah banyak melemah. Kamu tidak memiliki tubuh fisik yang kuat. Sekali kamu terluka, itu akan sangat mempengaruhi kekuatan bertarungmu. Hari ini adalah hari kematianmu. Feng Wuchen tiba dalam sekejap mata, dan pedang dewa naga tersapu dengan ganas. Datang! Teriak Gu Xing Feng. Roh pedangnya melesat ke depan. Ding! Berdengung! Tabrakan dahsyat tersebut menyebabkan percikan api berterbangan kemana-mana. Gu Xing Feng langsung dikirim terbang oleh kekuatan tirani. Dia tidak berdaya untuk melawan kekuatan pedang yang menakutkan tersapu tanpa kendali. Lukanya tidak ringan. Bagaimana dia masih memiliki kekuatan sekuat itu? Gu Xing Feng terkejut. Di bawah tabrakan tersebut, Gu Xing Feng merasa kekuatan Feng Wuchen tidak melemah sama sekali. Membakar jari langit. Feng Wuchen berteriak sambil mengaktifkan api hitam. Dia membentuk pedang jari dan mengarahkannya ke langit. Suara mendesing. Energi hitam yang menakutkan keluar seperti sambaran petir hitam. Tidak baik. Inilah perpaduan api sejati dan kekuatan ilahi. Wajah Gu Xing Feng berubah. Ledakan. Engah. Gu Xing Feng, yang dikirim terbang, bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum dia terkena energi hitam. Dia memuntahkan darah dan terlempar lagi. Jari langit terbakar adalah perpaduan api hitam dan kekuatan ilahi surgawi. Kekuatannya sangat menakutkan. Itu sudah melampaui keberadaan seni abadi. Gu Xing Feng tidak bisa menolak sama sekali. Gu Xing Feng. Ini adalah langkah terakhir. Feng Wuchen sekali lagi menyalurkan kekuatan ilahi surgawi ke dalam pedang Dewanaga. Niat pedang yang mengerikan itu meledak sekali lagi. Kekuatan destruktif dari pedang itu tersapu seperti longsoran salju. Seni pedang pembunuh abadi yang tak tertandingi. Pembunuhan Tuhan. Feng Wuchen meraung. Dia mencengkeram pedang Dewanaga dengan kedua tangannya dan menebas dengan kekuatan yang bisa membelah gunung Hua. Suara mendesing. Weng. Cahaya pedang emas besar melesat ke arah Gu Xing Feng dikejauhan dengan kekuatan yang tak terhentikan, membawa ledakan sonic yang memekakkan telinga. Kemanapun ia melewatinya, ruang gelap itu berjatuhan dengan keras. Inidot ini adalah seni surgawi. Merasa seni pedang Feng Wuchen bahkan lebih menakutkan, Gu Xing Feng membeku di tempat. Tubuhnya gemetar dan wajahnya dipenuhi ketakutan. Namun, waktu tidak memungkinkan Gu Xing Feng untuk berpikir. Jika dia setengah langkah lebih lambat, itu akan terlambat. Cedera Gu Xing Feng sangat parah. Dia tidak bisa menahan cahaya pedang yang menakutkan ini sama sekali. Dia sangat terkejut. Gu Xing Feng yang ketakutan segera menghindar. Dia tidak berani menghadapinya secara langsung. Gu Xing Feng, kamu tidak bisa melarikan diri. Feng Wuchen berkata dengan sengit. Kekuatan ruang diaktifkan kembali. Gu Xing Feng, yang mengelak, kembali ke posisi semula seperti boneka. Tidak, bayangan angin, hentikan, berhenti. Cahaya pedang yang menakutkan dengan cepat membesar di matanya. Gu Xing Feng yang ketakutan meraung dengan gila. Sayangnya, Feng Wuchen tidak memberinya kesempatan. Gemuruh. Weng. Cahaya pedang yang sangat menakutkan meledak di tubuh Gu Xing Feng dalam sekejap mata. Ledakan itu bergema di langit dan bumi. Energi destruktif menyebar dengan kejam. Pegunungan dalam radius 10 ribu kaki hancur. Di tengah ledakan, Gu Xing Feng yang terluka parah terbang keluar. Dia tidak dapat menopang dirinya lagi dan terjatuh. Kamu masih hidup. Feng Wuchen mencibir. Aku, aku tidak menyangka, bahwa aku akan mati. Di tanganmu, Gu Xing Feng yang terluka parah berkata dengan susah payah. Aku akan membiarkanmu mati dengan cepat. Feng Wuchen mencibir. Suara mendesing. Ledakan. Feng Wuchen melesat seperti kilat. Dia meninju Gu Xing Feng ke gunung di bawah, menciptakan kawah besar. Suara mendesing. Ledakan. Feng Wuchen menukik ke bawah, dan pedang dewa naga di tangannya menembus dada Gu Xing Feng tanpa ampun. Bahkan baju besi abadi tidak dapat menahannya. Dengan ledakan keras, lingkaran energi emas menyebar ke segala arah, menggulung awan debu yang besar. Kekuatan mengerikan itu mengguncang seluruh pegunungan dengan hebat, merobek retakan yang tak terhitung jumlahnya di tanah. Roh primordial Gu Xing Feng dihancurkan oleh cahaya pedang yang mendominasi. Dia meninggal di tempat. Gu Xing Feng. Beristirahat dalam damai, Feng Wuchen perlahan mengeluarkan pedang dewa naga dan menyimpannya di tubuhnya. Dia juga mengambil cincin penyimpanan Gu Xing Feng. Yang mulia istana roh kaisar ilahi. Anda seharusnya memiliki banyak harta karun. Feng Wuchen mencibir. Kemudian, dia menyuntikkan energi ke dalam cincin penyimpanan dan dengan paksa menghapus memori jiwa Gu Xing Feng. Harta karunnya memang banyak. Ada banyak artefak abadi. Aku bisa menukarnya dengan batu ilahi asal kekacauan di masa depan. Ada juga banyak seni dan harta abadi. Lumayan, lumayan. Feng Wuchen tertawa. Dia cukup puas dengan rampasannya. Terima kasih telah menonton.